Berikutnya seorang kepala desa di Kabupaten Cilacap ditangkap tim Saber Pungli Polres Cilacap karena memeras sebuah perusahaan tambak udang. Dalam operasi tangkap tangan, petugas menyita uang tunai sebesar 100 juta rupiah dan cek sejumlah 419 juta rupiah. Kepala desa Widara Payung, Kecamatan Keroya, Cilacap ditangkap tim Saber Pungli Polres Cilacap karena kedapatan melakukan pungutan liar terhadap sebuah perusahaan tambak udang. Dengan dali menarik uang komensasi hasil panen tambak udang karena menggunakan lahan di wilayah desa seluas 35 hektare, Sang Kades meminta uang sebesar 515 juta rupiah. Padahal di tahun 2015, perusahaan telah membayar lunas komensasi hasil panen sebanyak dua kali kepada warga, sebesar 4,6 miliar rupiah. Modus yang kita tamukan saat ini adalah Oknum Kepala Desa tersebut, dia membuat perdes ya, peraturan desa terkait dengan pungutan tersebut. Tapi peraturan desa tersebut tidak melalui izin evaluasi dari Pak Bupati melalui camat sehingga peraturan desa tersebut dinilai cacat hukum. Ini juga sudah kita periksa bagian kasubat perundangan-undangan PMDA Kepala Cilacap belum menyampaikan betul bahwa tidak ada izin evaluasi daripada peraturan desa tersebut. Untuk memuluskan aksinya, Sang Kades membuat peraturan desa fiktif dan daftar warga penerima kompensasi untuk ditunjukkan kepada perusahaan. Atas perbuatannya, pelaku dicerat dengan Pasal 12E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.